Halo teman-teman, jangan lupa subscribe channel saya, dan saya akan upload subtitle bahwa video ini Halo guys, balik lagi sama gue, Gozo, jadi di video kali ini gue gak akan share tentang card travel build ataupun card attack build, disini gue bakal tunjukin ke kalian, disini gue berhasil saving zeny gue buat hal yang lebih berguna buat karakter kita, daripada harus buang duit, buang zeny buat judi kartu ataupun judi nempa, jadi setelah satu minggu gue sabar nunggu gue akhirnya, bisa invest ke hal yang lebih berguna, gak kayak 2 minggu yang lalu, gue buang 10 juta zeny gue cuma buat doom axe keramat gue, yaitu yang jadi plus 4 sampai sekarang, daripada gue buang duit, gue memutuskan buat bikin cara gue lebih kuat dengan invest card baru, let's go, Nah guys, jadi biasanya di king pouring itu kita jadi kartu atau pun buat unlock attack yang lainnya, nah disini gue mau bikin munak star card, munak bintang card, yaitu, fungsinya itu ignore death 15%, nah jadi di armor buat wise mate itu, bagusnya kita pakai arthur skeleton star card ataupun munak star card, dan juga nanti bisa diisi elemen-elemen armor card yang lain, ataupun taravork card, seperti yang gue pakai sebelumnya, untuk nahan defense demi human buat woe nanti, ataupun lawan mvp demi human, kayak ork hero, ork lord, alice, zelch, dan masih banyak lagi, Nah, jadi gue selama seminggu, gue cicil-cicil buat beli kartu dari harga, ini kita lihat disini harganya udah 1,3-1,4-an ya, jadi gue udah investasi semenjak harganya itu masih di 1,2 juta pas ataupun kurang, Nah, jadi buat munak star card ini dibutuhkan munak card 4 buah, dan gram dust 800 buah, nah ini gue nambah cobalt card lagi, karena masih kurang 1, buat ngancurin kartu itu, dan dapetin gram dust, buat bahan munak star cardnya itu sendiri, Jadi, jadi gram dust itu kan tadi dapetin dari kartu biru ya, ini, 1 kartu biru itu, bisa ngehasilin 50 plus gram dust, Nah, ini nanti prosesnya, gue bakal lansurin, sekitar 13-14 kartu biru, buat jadiin gram dust, nah sambil kita menunggu, kita bakal ngobrolin white smith juga ya, Jadi, kenapa sih gue mau bikin munak star card ini, jadi yang pertama, munak star card itu merupakan kartu armor buat white smith ya, ataupun job lain seperti LK, atau job physical damage lainnya, ataupun juga di job yang membutuhkan ignore dev yang lain, nah, munak card itu sendiri, punya opsi, punya opsi, ignore dev 15%, dan ignore m dev atau magic dev 15%, Kenapa sih, di saat white smith itu punya meltdown level 20, kenapa kita masih butuh ignore dev, atau ignore dev m dev lagi, Jadi, karena, defense dari MVP itu kan macam-macam ya, ada yang kecil, ada yang besar, Nah, di saat kita melawan MVP yang defendnya besar, kita itu butuh ignore dev yang banyak, Jadi, kenapa kalau kita lihat di market, harga item ignore dev itu mahal banget ya, khususnya buat para LK ataupun buat para white smith, kayak Doom Axe yang ignore dev itu mahal, lalu ada senjatanya LK itu juga ya, kalau ignore dev itu mahal banget ya, Nah, jadi untuk perumpamaannya, untuk contohnya sih, lebih tepatnya, kalau kita lagi lawan buff omed, yang defendnya itu 800, di saat kita punya ignore dev, lebih dari 50%, jadi kan 50% di kelihatan 800 saja ya, jadi itu kita bisa ngurangin 400 damage nya, eh defense nya, dari ignore dev yang kita punyai, misal, misal item kita udah punya, dari segi item aja ya, dari item kayak Ancient Cape Rosa, ataupun Doom Axe, ataupun Tides, kita udah punya total 50% ignore dev, itu bakal bikin, defend buff omed yang 800 itu menjadi 400, Nah, selanjutnya itu kita juga belum menambahin dari skill meltdown, meltdown level 20 itu, kita ngurangin defend MVP sebanyak 300, jadi kita, totalnya kita bisa, kalau tadi ignore 50% dan, plus meltdown, jadi kita bisa mengurangi defend, dari MVP itu sebanyak 700, jadi cuma sisa 100, Defendnya, coba bayangin kalau ignore defense dari karakter kita itu, lebih dari 60%, jadi kita bisa bikin, defend buff omed itu, jadi 0 defense, maka dari itu, kalau kalian lihat, wide speed, wide speed, wide speed yang udah GG banget, itu, bisa, nge-reve, nge-mamo knight, buff omed itu berjuta-juta ya, nah itu adalah, eh, triknya ya, nah, jadi ini udah, selesai gambasnya, kita bakal bikin munak star card ya guys, munak star card ini sendiri, kalau beli jadi itu, sekitar 24 juta, ini naik turn ya, bergantung dari, stok yang ada di market, eh, kemarin itu gue lihat juga, sampai di 30 juta, nah ini udah jadi munak star card ya guys, dengan opsinya, ignore 15% draft, dan, 15% magic defense, jadi, itu bakal nge-ignore defense dan aim defense, dari MVP yang kita lawan, atau lawan kita lawan, biasanya di woe pun itu juga, berguna banget ya, langsung kita unlock aja, max hp 112 lumayan, sebenarnya bagus juga buat deposit, tapi itu, waduh, bukan sultan saya, hmm, jadi kemarin gue berhasil nge-snap tights, yang nama ignore 5%, jadi lumayan kalau digabungin sama munak star card gue, gue dapet dari tights aja itu udah ignore draft sebanyak 20%, jadi berasa kayak pakai tights yang enchant 20% ya guys, coba kalian bayangin, apalagi kalau tights itu enchantnya udah 20%, yang ditambah munak card itu, jadi 35%, belum ditambah rosa 25%, itu 60%, ditambah ancient cap 15%, itu 75%, belum lagi ditambah, kalau doom axe kalian itu 20%, jadi, itu ignore draft yang kita punya itu bisa 95%, belum tanpa meltdown, jadi kalau kalian lihat wadsmith yang udah, kalau MVP yang defendnya di atas 2000 itu bisa berat 100 ribu atau berjuta-juta itu ignore draftnya udah maksimal banget guys, nah langsung kita perbankan aja, berapa harga buat ngelepasnya kartu ungu ini adalah 100 ribu guys, itu mahal banget, gue kayak permanen aja deh ini, oke gue juga berencana buat bikin artus skeleton star card sih, itu nambahin attack 5%, jadi saat kita udah mampu ignore defense MVP sebanyak 100%, kayak MVP yang defendnya di bawah 500an itu, kita bagusnya pakai artus skeleton bintang ya guys, so, jadi itu aja wadsmith talk yang pertama ini, maaf kalau masih kurang dalam penyampaiannya, seneng kalau misalnya bisa bantu kalian, see you on the next video guys, jangan lupa subscribe channel gue, yang dikit lagi ini udah mau 1000 subscriber, bantu gue ya guys, ya kalian tau sendiri biar adsense nya nyala guys, oke, see you on the next video guys, bye! sub indo by broth3rmax